PT.PGB, kembali menggelar peringatan bulan ketiga nasional. Kali ini peringatan dipusatkan di unit pembangkitan Python dan dibuka oleh Direktur Human Capital Management PT.PLN Perseru, Muhammad Ali. Ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan burung merpati. Dengan tema, meningkatkan budaya ketiga pada seluruh karyawan PJB sebagai bentuk perwujudan transformasi korporat PJB. Peringatan bulan ketiga bertujuan membudayakan ketiga dalam setiap aktivitas untuk mendukung terwujudnya kemanjirian masyarakat Indonesia berbudaya ketiga tahun 2020. Bulan ketiga PJB tahun 2018 berlangsung mulai tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan Februari 2018. Diisi dengan berbagai lomba antarunit, yaitu lomba fire and rescue, simulasi tangkap darurat, program budaya ketiga, media kreatif ketiga, dan housekeeping 5S. Lomba diikuti 25 kontingen dari unit existing, unit jasa operation and maintenance, dan anak perusahaan PJB. Mereka memperebutkan piala bergilir yang tahun lalu dipegang unit pembangkitan gresil. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan budaya ketiga dalam memproduksi energi listrik yang handal, aman, murah, dan ramah lingkungan. Direksi PLN dan PJB berkomitmen dalam penerapan ketiga dan berharap PLN Group mampu mewujudkan zero exilin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Um swastiastu. Yang kami hormati, Alwan Agung, jajaran direksi PT. PJB, rekan-rekan PJB yang saya banggakan, serta tim yang akan mengikuti lomba K3 dari PJB dari Tenayan sampai ke Kendari. Ya dari, eh, sorry, dari Aceh sampai Kendari tadi Pak, dari Kumprit Sudah kekuali kontingen Papua karena memang belum ada ya Pak. Baik, saya hanya mau menyampaikan bahwa budaya K3 itu adalah tolong melekat di diri kita masing-masing, ini implementasinya paling gampang ketika rekan-rekan sekalian. Baik itu studi banding, baik itu belajar, baik itu apapun di tempat lain, di luar PJB, baik itu di dalam maupun di luar negeri, rekan-rekan sekalian pasti akan membawa budaya PJB bahwa kami adalah orang yang tertib, kami adalah orang yang patuh terhadap SOP. Untuk itu, maka hal yang seperti itu tolong benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di unit kerja rekan-rekan sekalian. Sesederhana itu, bukankah kalau kita mungkin rekan-rekan sekalian dikirim Pak Agung, barangkali belajar ke Jepang atau belajar kemanapun, pasti mempunyai rasa malu apabila tidak sesuai dengan SOP K3 yang diperlakukan di unit kerja tersebut. Karena merasa malu, saya malu sebagai bangsa Indonesia yang tidak tertib, saya lebih malu lagi sebagai insan PJB yang tidak tertib, kan begini? Itu di luar negeri. Juga apabila rekan-rekan berkunjung ke pembangkit atau perusahaan lain yang ada di dalam negeri, di dalam batin kalian pasti akan mengatakan, saya orang tertib, saya adalah patuh terhadap SOP, saya menjunjung tinggi K3. Sebenarnya apabila itu tidak dilakukan, kalian merasa malu sebagai orang PJB kok melakukan yang seperti ini. Nah, hal yang seperti itu tolong konsisten terus dilakukan tidak hanya di bulan K3 yang dimulai tanggal 16 Januari ini sampai dengan nanti 18 Februari satu bulan. Jadi sebetulnya bulan K3 kalian dilombakan itu lebih kepada memberikan apresiasi, manajemen PJB memberikan apresiasi bahwa ini sudah melakukan dengan yang terbaik. Baik. Komitmen direksi PLN, Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia untuk K3. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Untuk itu maka, saya ulang sekali lagi, semua aktivitas, baik praaktifitas, pada saat aktivitas maupun setelah aktivitas, jiwa manusia adalah yang paling utama. Tadi kita berbicara tentang proper emas, dan rencana untuk menjadi proper emas nambah lagi, salah satu unsurnya adalah K3. Ya kan? Salah satu unsurnya. Jadi apabila hal tersebut ini maka jangankan dapat emas. Untuk masuk tahap berikutnya itu sudah tidak bisa lagi. Ya? Yang seperti itu. Jadi sekali lagi, Direksi PLN menyampaikan selamat kepada rekan PGP, kual khusus Python 1 dan 2, serta yang mendapatkan proper emas. Dalam pijang pembangkitan itu tidak mudah. Akan tetapi, yang kemarin ada muara karang, muara tawar, serta gresik, itu nilainya juga naik, sangat signifikan. Tadi dipresentasikan sama Pak Kaliansa, nilainya sangat signifikan. Yang tadi saya ulang lagi bahwa, hari ini, tahun ini, Python 1 dan 2 mendapatkan emas. Dengan nilai tertentu, tahun 2018, apabila, Python 1 dan Python 2 nilainya tetap sama, maka insya Allah terdegredasi menjadi hijau. Ya? Jadi tadi, dilihatkan, diperlihatkan sama Pak Kaliansa, semakin tahun, nilainya semakin tinggi. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, selamat melaksanakan. K3, bulan K3, tahun 2018, semoga, tadi yang harapan dari Pak Iwan Agung, di PJB ini, menjadi semakin bagus lagi, semakin hebat lagi, kecelakaan kerjanya, zero incident. Karena, Anda kecelakaan kerja, Pak Iwan yang ke saya, minta diskonnya, dikurangi. Kan seperti itu. Begitu ada kecelakaan kerja, mesti Pak Iwan, atau Pak Miftah, datang ke tempat saya, Pak, saya sebenarnya sudah melakukan ini, 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 ini. Intinya cuma satu, tolong dong, kami tidak di diskon. Kan kira-kira seperti itu. Ujungnya itu. Nah, tahun 2018, saya tidak berharap, Pak Iwan Agung, atau Pak Miftah, datang ke tempat saya, minta diskon. Saya berharap, Pak Iwan Agung, sama Pak Miftah, atau yang lain, nanti datang, Pak, saya tidak perlu pakai diskon. Kira-kira gitu. Yang lain, silahkan di diskon, kami tidak perlu diskon tahun 2018. Begitu ya. Itu akan terjadi, apabila kita sama-sama komit, untuk itu. Terima kasih. Selamat berkat tiga. Wabilahi Taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Selamat menikmati.